Untuk sukses ada dua faktor, dua komponen. Tidak bisa lepas dari dua ini. Yang pertama adalah faktor Tuhan atau God Factor. Buddhis bilang itu faktor karma. Yang kedua Human Factor, faktor manusia. Sampai sini jelas? Ada dua. Tidak bisa salah satu, harus ada dua-dua. Saya hanya bicara faktor manusianya saja. Karena ini bisa masuk ke ranah psikologinya. Jelas? Oke sekarang, setiap orang tua pasti ingin anaknya sukses. Benar? Benar. Pertanyaannya sekarang. Sukses seperti apa yang Anda ingin anak Anda capai? Punya gambaran tidak? Banyak orang tua tidak bisa. Ya saya mau anak saya sukses. Saya tanya, sukses seperti apa? Bingung loh. Oke, saya tidak tahu Anda. Saya memplanning hidup anak kami. Saya bantu mereka. Oke? Saya planning bagaimana membeli jurusan. Terus nanti kuliahnya apa. Terus nanti setelah itu mau apa. Saya planning mereka. Mulai kecil. Saya sudah bantu planning. Tidak harus persis sama, tapi paling tidak roadmapnya itu sudah ada. Sehingga nanti tidak melenceng. Sukses seperti apa yang Anda ingin anak Anda capai. Yang kedua adalah, kalau kita mau anak ini sukses, apa hal paling penting yang perlu disiapkan untuk meraih sukses ini? Bingung kan? Banyak orang bingung. Kami juga dulu sama. Saya kutip dari katanya, om saya yang di Inggris. Charles Handy. Dia bilang begini. Di tengah perubahan yang sangat cepat, selalu ada inti yang tetap. Selalu. Satu contoh. Di sini semua punya HP ya. Oke. Anda pernah enggak punya HP yang gedenya seperti walkie-talkie-nya Satpam dulu itu punya? Saya pernah dulu. Oke. Pertama kali punya HP, besarnya itu kira-kira satu jengkal begini. Besar dan tidak bisa ditaruh di kantong. Teknologi begitu cepat berkembang, tapi intinya satu. Apa? Intinya apa? Komunikasi, that's it. Mau secepat apapun perkembangan, intinya cuma satu. Nah sekarang bicara hidup, bicara sukses. Mau bagaimanapun modelnya zaman sekarang ini, intinya cuma satu. Nanti saya akan bahas ini apa. Saya selalu sering ditanyain oleh orang tua, Pak Adi, anak saya sebaiknya sekolah jurusan apa? Saya bilang, yang enteng-entengai. Jangan yang berat-berat. Kenapa? Nanti Anda akan tahu jawabannya. Jadi saya bilang, sekolah yang santai, Anda fokus pada intinya. Inti untuk sukses. Oke lanjut. Sekarang saya tanya pada Anda. Mana yang lebih penting? Sukses akademik atau sukses hidup? Setuju? Benar. Ayo ngaku, ibu-ibu. Siapa yang maksa anaknya dapat nilai 90-100? Ayo ngaku. Tidak usah mengangkat tangan, saya lihat auranya. Satu, dua, tiga, empat. Banyak loh. Kalau ditanya mana yang lebih penting? Sukses hidup. Tapi kalau rapornya dapat di satu poin di atas KKM. KKM-nya 70, anaknya 71, mamanya bilang apa? Kok cuma segini? Benar? Ayo ngaku ya. Jadi setuju ya, lebih penting sukses hidup ya. Oke. Kita akan bicara missing link-nya ya. Bagaimana kita membangun anak-anak ini supaya bisa sukses di masa depan. Saya tanya Bapak Ibu, apa yang paling penting bila ingin membangun rumah? Yang paling penting itu apa? Udah baca buku ya, kok tau? Pura-pura gak tau, pura-pura gak tau. Apa yang paling penting? Ah, gak tau kan? Ya, saya kasih tau. Siapa bicara, saya kasih tau. Yang paling penting itu fondasi. Ya, gitu. Biar enak TikTok-nya. Ini direkam soalnya ini ya. Kita membangun fondasi. Pertama kali gedung itu harus fondasinya yang benar. Kalau enggak, gak bisa. Gedung ini juga sama. Oke. Semakin kokoh fondasinya, semakin tinggi gedung yang bisa dibangun. Banyak orang itu sibuk dengan aksesoris. Tampak luar. Mereka tidak pernah memperhatikan fondasinya. Manusia adalah makhluk luar biasa. Dan didesain untuk sukses. Kita manusia ini luar biasa sekali. Kita ini waktu anak-anak ini lahir itu seperti bawa HP baru. Ya. Tinggal download apps. Nah, apps itu proses belajar kita. Setiap anak lahir itu, dia lahir dengan 100 miliar sel. Mau anaknya siapapun, anak bos, anaknya karyawan, anaknya penjabat, anak siapapun. Dan masalahnya begini. Mengapa mereka masing-masing kita ini punya 100 miliar, setelah dewasa nasibnya kita berbeda. Mengapa? Mengapa? Ini pencarian saya. Dulu saya nyari apa yang membuat orang sukses. Ya. Ternyata, kita lahir dengan 100 miliar, itu adalah hardware. Kinerja kita, prestasi hidup kita ditentukan dua hal. Hardware-nya, otak, badan kita. Yang kedua, software. Software itu adalah program yang ada di dalam pikiran kita. Dan program ini bisa kita otak-atik. Nah, 100 miliar ini adalah modal kita. Dan software ini adalah program yang kita install sejak dalam kandungan. Hati-hati. Kalau Anda punya anak, oke, dan ada, begitu Anda tahu Anda hamil, kemudian Anda bilang, saya belum siap, mau saya aborsi. Dia tahu. Dia tahu. Kalau papanya yang suruh mamanya aborsi, mamanya nggak mau, nanti begitu lahir, anaknya benci sama papanya, karena dia tahu papanya mau bunuh dia. Itu yang pakai bahasa teknisnya, ciong. Dalam kandungan, kita bisa program, setelah lahir, 10 tahun pertama hidup anak, itu sangat menentukan. 10 tahun pertama. Sangat menentukan. Hati-hati sekali ini. Apapun yang terjadi, itu jadi program. Nanti saya akan masuk lebih dalam. Saya ulangi ya. Hardware-nya itu otak, software-nya program pikiran. Pandangan salah tentang anak. Seringkali orang tua punya pandangan yang salah mengenai anak. Kalau Anda memaksa caranya Anda melihat anak Anda dengan cara biasa yang Anda lakukan, padahal anak ini beda, Anda tidak akan bisa kenal anak Anda. Ini kunci. Orang tua seringkali berpikir, ya sudah, pokoknya kalau anak itu lahir, sehat, dokter bilang tidak ada masalah, bawa pulang dari rumah sakit, berarti aman. Kasih minum susu, kasih ini, kasih itu. Dan orang tua berharap nanti anaknya bisa bertumbuh besar, normal seperti pohon ini. Akarnya kuat ke bawah, batangnya lurus ke atas. Ya semua orang tua berharap, seperti ini. Saya mau cerita, minggu lalu, hari Sabtu minggu lalu, saya pulang ke Tarakan. Itu memperingati pernikahan emas kedua orang tua saya. Saya begitu datang, sudah lama ada sepupu saya datang di tempat acara, mereka punya anak kecil-kecil itu, ada yang baru nikah, anak baru 2 tahun, 3 tahun ya. Itu anak begitu duduk, langsung sama babysitternya dikasih apa? Gadget. Plak, anaknya duduk diam lihat. Saya langsung bilang, eh, stop. Kalau sayang anakmu, berhentiin. Mau anakmu rusak, terus gak? Saya langsung bilang sama yang lain, gak boleh ya? Tidak boleh. Jangan sampai nanti anakmu usia 5 tahun, kamu cari saya di Surapaya loh, untuk barisan anak kamu, saya bilang. Loh kok bisa kok? Nah saya cerita, terus saya jumpa tante saya. Tante saya bilang, eh kamu tahu gak? Si itu, dia sebut nama sepupu saya, kami gak pernah ketemu sekian tahun ya, jarang sekali. Dia di Surabaya padahal. Dia bilang begini, itu anaknya 2 tuh otis. Saya bilang, apa yang terjadi waktu dia masih kecil, anak ini? Dalam masa kehamilan ada masalah gak? Kita gak tahu. Waktu kecil apa yang terjadi? Dan disitu mamanya cerita, eh tante saya cerita. Anak ini, sama, jadi si bayi ini, waktu dia masih kecil, cuma diranjang, di box, begitu kan, dikasih itu paling mainan. Biasanya kan mainan di atas, tahu gak? kasihan loh, anak tuh kalau dikasih main, krik, 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 neng, 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 neng. Sekali menenangkan anak, dikasih gadget, dikasih gawai, HP, suruh nonton, tablet, suruh lihat. Anak tidak pernah diajak bicara. Akibatnya apa? Sekarang speech delay. Telat bicara. Tante saya bilang gini, itu, itu anaknya sih itu ya? Itu kalau diajak ngomong, itu kayak orang bengong, ya jelas bengong, datanya gak ada, dia mau diajak ngomong apa? Oke, susah. Jadi dia mau menginterpretasi itu, gak bisa saya bilang. Jadi ini, orang tua berharap anaknya kenceng, ternyata salah didik, salah proses, begini jadinya. Itu baru bicara kemampuan komunikasi lho. Saya belum bicara software yang lain lho. Ya. Lanjut. Nah sekarang, bagaimana orang tua menyiapkan masa depan anak? Bagaimana kita sebagai orang tua umumnya menyiapkan masa depan anak? Apa yang kita lakukan? Kita menyiapkan anak, masa depan anak, melalui, apa? Betul? Melalui pendidikan. Oke. Lanjut. Saya mau putih ini. Ini bagus. Di situ dinyatakan, didiklah anak-anakmu untuk masa yang bukan masamu. Ali bin Abi Talib. Didiklah anak-anakmu untuk masa yang bukan masamu. Kamu. Orang tua sekarang itu sama. Didiklah anak-anak menurut kamu. Procoknya apa? Tidak bisa. Ya. Jadi kita perlu mendidik anak-anak untuk masa yang bukan masamu kita. Berarti untuk masa depannya mereka. Dan ini masa yang sangat cepat berubah sekarang ini. Yang kedua, education is the greatest miracle. Pendidikan adalah keajaiban teragung terbesar. Itu Buddha yang dibilang. Kemudian saya kutip dari Bible. Di situ dinyatakan, Didiklah orang muda menurut jalan yang patut. Baginya maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Maksudnya apa? Mendidik anak itu bukan setiap hari disuruh ke gereja. Setiap hari disuruh ke vihara. Bukan. Didiklah menurut jalan yang patut. Maksudnya menurut talenta, bakat, kepribadian, sikapnya dia. Nah, apakah sekarang pendidikan yang anak kita jalani ini benar-benar mampu menyiapkan mereka untuk sukses di masa depan? Kira-kira. Iya apa enggak? Siapa berani jamin? Anak saya sekarang Pak, sekolah S1, S2, S3, dia nanti habis ini pasti jadi orang sukses. Ada yang begitu? Saya ketemu dokter yang enggak bisa apa-apa ada loh. Dokter loh, S3. Saya ketemu yang lulusan dari luar negeri, dapat beasiswa dari perguruan tinggi top di Amerika. Pulang, enggak bisa kerja. Itu ada. Jadi kita orang tua harus kritis. Nah, mengenai pendidikan, pendidikan itu ada tiga. Tiga jenis. Pendidikan formal, itu yang anak-anak kita ke sekolah, yang ada gedungnya itu. Ada yang non-formal. Non-formal itu apa? Kursus. Les, piano, les, balet, les, renang, les, ini, les, itu, itu non-formal. Oke, termasuk les pelajaran. Ada satu lagi informal. Informal itu di rumah. Itu fondasinya. Bapak, Ibu, Anda semua ini, kita ini guru. Kita ini orang tua adalah guru yang pertama, dan utama bagi anak-anak. Jelas? Guru di sekolah itu hanya pelengkap. Guru itu adalah in loco parentis, orang tua kedua, bukan orang tua utama. Jelas? Kita mendidik anak di rumah. Informal. Itu fondasi. Ya? Saya tidak tahu anak-anak Anda. Dulu waktu saya kecil, pulang sekolah, mama pasti ada di rumah. Benar gak? Zaman kita kecil, ditanyain gimana, terus dibikinkan makan. Betul? Dimasakin kalau perlu. Masih ingat lagi, kecil disuapin kalau makan kita. Benar? Setelah makan, apa yang kita lakukan? Bobo. Bobo. Bobo siang biasanya. Habis bobo siang, baru kita bangun jam tiga, sikap yang kita lakukan? Kita lari ke lapangan. Ya, pulang keringetan, baunya minta ampun, lecet sini lecet sana, happy. Zaman dulu gak ada anak yang hiperaktif belum? Benar? Karena energinya kita habis dengan kita lari-lari. Zaman sekarang anak-anak ini bagaimana? Mereka banyak yang energinya enggak bisa tersalurkan, akhirnya banyak frustrasi. Mereka olahraganya hanya menggunakan dua jempol. Jadi ini paling penting yang di rumah. Driarkara mengatakan begini, pendidikan adalah upaya sadar memanusiakan manusia muda ketaraf insani. Ini dalam. Sangat dalam statement. Satu kalimat ini, kita kalau diskusi, tiga hari, tiga malam gak habis. Pendidikan adalah upaya sadar. Ingat, upaya sadar. Kita menyadari upaya ini. Memanusiakan manusia muda ketaraf insani. Oke?